Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Berikan panjang umur, sehat walafiat, serta ketawaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mau saya tanyakan begini Buya, Kami pertama perkenalan dulu kami, Si Nuddin dari Tegal Buya, di daerah kami, kami hidup di daerah pegunungan Buya, dan di desa kami itu dikelilingi oleh hutan. Terus yang mau saya pertanyakan, rata-rata di masyarakat kami itu, menggarap lahan hutan yang seaslinya itu adalah larangan dari berhutani. Lalu karena makin menyempitnya lahan pertanian, akhirnya masyarakat itu pada memaksa, dan seolah-olah oleh berhutan itu dibiarkan begitu saja Buya. Terus pertanyaannya, apakah hukumnya menggarap lahan hutan yang semula tidak boleh, cuma akhirnya seolah-olah jadi diperbolehkan, tapi karena memaksanya masyarakat, karena sulitnya, atau semakin berkurangnya lahan pertanian itu Buya. Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nanti ada ilmu namanya Ihya. Ardilmawat menghidupkan tanah-tanah yang mati, tanah yang tidak bertuan, tapi milik negara. Maka yang merapikan, yang menebang hutannya adalah sah untuk memilikinya, tinggal ngurus suratnya. Kalau memang itu terbukti, adalah hutan yang bebas, dan tidak ada peraturan, tidak ada larangan. Tapi kalau hutan itu larang untuk ditebang, maka itu lebih kemaksalahan. Kalau kita maksa, dosa. Karena mungkin sebab banjir itu gara-gara pembangkangan orang-orang itu. Berarti egois. Misalnya hutan itu tidak boleh. Hutan itu tidak boleh ditebang. Kalau petang nanti menjadikan sebab kelongsoran, banjir, dan sebagainya. Ini kan kemaslahatan orang yang di bawah. Rubahnya egois dia. Egois lalu dia menebang, atau olim dia. Tidak akan berkah hidupnya. Dia hanya mikir dirinya sendiri. Tidak mikir, maksudnya di bawah ada. Akan runtuh nanti. Akan mengalir air ke bawah, dan sebagainya. Kalau semua sudah dilarang oleh pemerintah, itu demi kemaslahatan. Ya harus kita patuhi. Selagi Anda tahu, patuhi demi kemaslahatan. Maka melanggarnya adalah juga dosa, haram. Melanggar kok. Kalau memang itu untuk masalah. Dan kadang kita sempit, tidak mengerti masalah. Siapa yang mengira pohon saja ditebang, kok bikin banjir. Itu kecuali waktu kita belajar di SD, bahasanya pas semakin gundulnya gunung, itu kan gitu. Kalau saya tidak mengerti, tidak kebayang. Apa sih urusan banjir? Banjir kan hujan. Apa ini? Kan begitu ya. Orang tidak paham. Tapi setelah dikasih wawasan, baru mengerti. Jadi kalau sudah pemerintah mengatakan, tidak patuhi. Kalau kita melanggar, dosa. Sebab patuh kepada pemerintah dalam kebaikan adalah wajib. Tapi kalau patuh suruh tidak benar, tidak boleh kita. Kita suruh nyuri, suruh ngampong, tidak boleh. Suruh melakukan keharaman, tidak boleh. Selagi itu masih, kebaikan tidaknya kita patuhi. Lah, kemudian, Anda sudah tahu hukumnya tidak boleh. Cuma ada. Mungkin pengawasa setempat yang pura-pura tidak boleh. Pura-pura tidak boleh itu bukan. Maka, dia dolem. Anda tahu, biarpun dia seolah-olah mengizini, tetap tidak diizini. Cuma biasanya, ini adalah macam-macam kejahatan yang terjadi. Bisa saja penguasa setempat nanti adalah membiarkan ada kepentingan juga. Kan tidak mengerti? Cuma kita tidak menuduh orang di situ. Tidak. Bisa saja penguasa di situ karena punya kasih sayang. Bukan karena jahat. Mohon maaf. Tapi ada yang jahat di. Bayar saja sini. Tenang saja. Diam saja. Itu bisa. Itu jahat. Tapi bisa yang mengenamkan kasih sayang. Benar juga ini petani. Biarpun demikian tetap salah. Kalau memang seorang penguasa ini adalah bisa berbicara, dibuka saja. Apakah sewatnya sewat, tapi tetap rapi sebab ada aturannya. Sebab urusan kemaslahatan ini harus benar-benar dijaga. Tidak boleh orang egois mikir kepentingan dirinya sendiri. Sebab kalau orang biasa egois, di saat dia fakir, maka kalau jadi pejabat, dia yang paling gede korupsinya. Itu kejahatan mental. Dia nyuri tanah hanya satu peta, dia jahat satu peta. Kalau jadi pejabat, dia mungkin pulau-pulau yang ditelen. Hanya karena dia fakir saja. Maka kita melatih diri kita untuk tetap konaan, rima apa yang Allah berikan itu penting. Kalau jadi pembantu saja, dia bohong dengan bosnya, saya harga 700 bilang seribu, maka dia kalau jadi pejabat, dia akan merubah angka itu. Jadi ustaz makan duit yang ayasan itu. Jadi kita perlu kejujuran di hadapan Allah. Setelah kita tidak boleh, sudah tidak boleh. Rizki Allah. Ada orang yang tidak punya sawah, juga makan ada kok. Kan begitu ya? Ada kan yang tidak punya sawah hidupnya. Ada orang yang tidak punya kebun yang bisa. Ada orang yang tidak punya. Bahkan anehnya, di Arab itu tidak ada kebun. Beras ada lengkap. Sayur semuanya ada. Buah ada semuanya. Karena berkah. Jadi maksud kami adalah kepatuan kepada pemerintah. Ini penting. Jangan sok tahu deh. Oh tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Tidak akan pemerintah melarang. Kecuali itu ada kemasalahannya. Nah, setelah itu kemasalahan. Jangan anda langgar. Tapi kok pemerintah sempat? Membiarkan ada dua macam. Membiarkannya karena kasihan tetap salah. Mestinya dikasih lapangan kerjaan yang lain. Berpikir. Atau dia dengan niat dokong-kong yang jahat. Wah ini jahat plus jahat. Tidak baik juga. Jadi selagi dilarang. Mohon kami tetap anjurkan kepada siapapun. Untuk patuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Wajib patuh kepada kebijakan pemerintah. Yang sifatnya masalah. Kalau anda melanggar. Tinggal tuwabatai istighfar. Allah maaf mengampun kok. Itu saja. Tinggal menarik diri. Daripada kedoliman tersebut. Kesehatan tersebut. Agar tidak mengakar di hati kita. Menjadi kebiasaan. Menjadi orang jahat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga petani-petani di sana. Banyak rizkinya. Biarpun tidak harus mengambil lahan-lahan yang dilarang. InsyaAllah. Percayailah. Banyak rizki. Allah tiba-tiba anaknya keluar kampung. Keluar ke kota sana. Pulang beri rizki yang banyak. Allah tiba-tiba apa? Punya sawah di kampung sebelah sana yang gede lagi. Kan begitu mudah. Nanti kemungkinannya apa? Inna Allah ma'alladina taqo. Kalau kita semakin taqo kepada Allah. Dibuka jarannya nanti. Jangan khawatir. Allah alam bisawamu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbamu Terima kasih telah menonton!